Intro Selamat pagi teman-teman kerabat semua Semoga selalu dalam keadaan sasat walafiat bersama keluarga Terjumpa kembali pada channel atau konten yang paling sederhana Di antara seluruh konten channel yang ada di youtube Kali ini saya kasih judul Memanfaatkan waktu berolahraga Bisa lanjut dengan berolahraga ringan Atau paling tidak mengelastisitaskan otot-otot Nah teman-teman Ini kita bisa lihat Bahwa alat yang saya gunakan ini Kalau tidak salah nama itu adalah rolling hand Dan saya beli di online kurang lebih Harganya 125 ribu waktu itu Kalau masih seingat saya Nah karena alat yang saya gunakan kali ini Memang lama saya tidak pakai Karena di saat itu berpikiran bahwasannya Olahraganya Hasil ataupun daripada kegunaan ini Kurang bermanfaat Nah itulah Yang saya pikirkan Di saat membeli kurang lebih Kita gunakan satu mingguan Namun setelah saya pikir-pikir Beberapa konten Saya buat di channel saya yang sederhana ini Dengan berbagi pengalaman Berolahraga di selanjutnya Banyak caranya Kita untuk mengelastisitaskan otot Yang penting dapat bergerak Nah ini Pada kali video ini Saya berbagi pengalaman Teman-teman bisa lihat Saya sambil menunggu Atau menungguin cucu Yang sebutkan sekarang Sudah dibilang kakek-kakek Ada cucu satu Sambil berolahraga Dengan situasi dan tempat Yang saya tunjukkan ini Saya punya matras Ada alat tadi Rolling hands Saya gunakan waktu Sambil menunggu cucu Jadi memang secara konsentrasi Atau fokus Tidaklah begitu fokus sekali Namun ada hal yang Saya coba berbagi pengalaman Di saat ini Penggunaan alat Seperti sekarang ini Mesti kita harus Paling tidak nikmati Begitulah Nah kalau Posisi yang Kita gunakan Ada posisi yang agak bangun Seperti sekarang ini Dengan mendorong Dan juga menarik ke belakang Yang saya rasakan Manfaatnya memang Ototot di dada Lengan Dan juga pinggang pinggul Pahat itu sedikit bergerak juga Ada Adalah fungsinya begitu Nah setelah saya gali terus Saya coba praktekan Dan sekarang ini Saya sendiri juga mempunyai ide Penggunaan alat Saya gunakan seperti ini Begitulah Artinya saya tidak melihat Daripada tuntunan Alat yang dijual oleh Perusahaannya Namun begitu saya beli Saya praktekkan di rumah Dan saya rasakan Memang Gerakan Dua macam tadi Yang agak ke atas Dan juga agak menulut tadi Terasa sekali Jadi ototot pada Bahu Ototot pada Dengan kanan Dan juga Dengan kiri Dan terutama juga Ototot pada Batang tangan Nah teman-teman Penggunaan alat ini Saya juga gunakan Di malam hari Begitulah Ada waktu sengang Setelah Ambil duduk-duduk Di halaman Saya gunakan Wakti Barang Dua menit Kadang-kadang Satu menit Begitulah Hitungan seratus Saya berhenti Hitung mungkin Lima puluh Saya berhenti Sambil Membuka Apa Sosial media WA Dan melihat-lihat Youtube Dan sebagainya Dan akhirnya Setelah itu Saya gunakan lagi Dengan berorderasi Waktu yang Cukup-cukup pendek Antara satu menit Ataupun Saya gunakan Hitung lima puluh Kali berhenti Ataupun Selesai Ataupun Dua ratus Kali berhenti Dengan Teknik penggunaan Seperti tadi Ada Saya dorong Harga ke depan Dan juga Ada saya dorong Dengan Menundukkan kepala Jadi Penggunaan Alat ini Memang banyak cara Namun Yang penting Diperhatikan Maaf teman-teman Setiap gerakan Atau menggunakan Media berolahraga tersebut Benar-benar Kita harus Ilham Benar-benar Bahasa saya disini Bahasa ilham itu Kita terus Gali Jadi kita gunakan Kita gunakan Dan rasakan Kira-kira Manfaatnya Penggunaan alat ini Terasa Di otot-otot apa Contohnya Apakah itu Jelengan Di dada Dan lain sebagainya Setelah terasa Memang ada fungsi Ataupun kita dapatkan Dari Gerak-gerakan tersebut Ya tentu Harus dilakukan Berulang Dan tidak cukup Hanya sekali Satu hari Sebagainya Kita gunakan Waktu Apa adanya Apa yang saya sampaikan Dan juga Saya sering Post di channel youtube Ini berolahraga Bisa lanjut Dengan ruasi waktu Satu menit Dua menit Tiga Aduh penlima menit Yang penting kita Rutinitas Jadi otot-otot itu Kita akan Paling tidaklah Elastisitasnya Untuk Melakukan Kegiat-kegiatan Kalaupun Seandainya Kita pagi Berolahraga Dengan sedikit Pergerakan Ini ya Kita usahakan Atau Semoga lah Ada manfaatnya Untuk aktivitas Di siang hari Dan selanjutnya juga Kalaupun siang Untuk aktivitas Untuk sore Nah teman-teman Secara puin Saya rasa Singkat Dan Sangat jelas Penggunaan Alat Setiap Berolahraga Mesti harus Kita rasakan Sendiri Nah seperti sekarang Jadi gerakan Yang saya contohkan Tanpa menggunakan Alat tersebut Adalah gerakan Mendorong Jadi kita tambahkan Tenaga sedikit Pada alat tersebut Kemudian kita lakukan Dorong Ini salah satu Video yang saya ambil Teknik mendorong Jadi secara Pelan-pelan kita Mendorong alat tersebut Itu akan semakin Bagus Atau semakin Terasa Pada lengan Dan lainnya Begini dia Seperti Artinya Tanpa penggunaan alat Nah sekarang Asap pindah Di tanggal 19 Juli Video-video yang Di depan itu Saya lakukan Gerakannya pagi Sekiranya Jutaan jam Setengah delapan Sambil menunggu Dan aktivitas Siang Terus berjalan Akhirnya Jam satu Jam satuan Jadi Setelah bangun Dari tidur siang Saya kembali menunggu Menggunakan Duga alat ini Di matrasan Di bawah Saya pindahkan ke lantai Bergerak Seperti sekarang ini Dengan ruasi waktu Yang sama Tadi Ada hitungan 50 kali Saya berhenti Ada hitungan 100 Ataupun 25 kali Kita berhenti Karena fokus kita Adalah tentu Adalah penjagaan Dari pada keselamatan 7 Selama dia Agak tenang Artinya Tidak Rewel Saya lakukan Gerakannya Dengan santai Besi kita duduk Kecandaan Ini Teknik sabar olahraga Di usia lanjut Teman-teman Sampai sekarang ini Saya sudah Berusia 62 tahun Semoga Tuhan yang Mekuasa Memberikan Umur Lebih dari Ini Sehingga Saya dapat Berbagi pengalaman Untuk teman-teman Dan juga Membuat konten Seperti ini Jujuhannya Hanyalah Untuk mendokumentasikan Diri Agar Di kemudian hari Anak-anak Dan juga Cucu Ataupun Teman-teman Seandainya Ada manfaat Ada motivasinya Artinya Semangat Mengelastisitas Kanotor Walaupun Di usia lanjut Semoga Ada Motivasi Terhadap Kehidupan Kedepannya Saya pikir Sangat penting Kita Terima kasih Sampai Berjumpa Selain Alat ini Saya juga Sering Nge-post Berolahraga Di usia lanjut Mengelastisitas Kenotor Adalah Dengan Menggunakan Tangga Seperti saya Tunjukkan Jadi Alat Sederhana Seli Medianya Tangga Rumah Dan Videonya Beberapa Video Saya Tercoba Telah Berbagi Pengalaman Terima kasih